Halo guys, welcome back to our channel Jadi di video kali ini saya pengen ajak teman-teman Untuk melihat progres dari ikan yang ada di kolam mikropeto Nah, berhubung banyak banget ya Yang sering menanyakan terkait dengan Pakan apa sih yang digunakan di kolam kita Jadi kita sering banget nih Ngecoba berbagai jenis pakan untuk Membandingin dan ngeliat hasil dari masing-masing Jenis pakan, terkecuali di video kali ini Kita dalam periode kurang lebih 5-6 bulan tuh kita mencoba Pakan yang biasanya kita belum pernah Pakai, lalu kita disini akan coba Untuk nge-review gimana sih hasil dari Pakan tersebut Oke, untuk mengetahui apakah hasil dari pakan itu bagus atau enggak Tentu saja kita harus melihat dari segi progres ikan tersebut Maka dari itu tak parah berbahasa basi Langsung aja kita coba Angkat ikannya Nah, sebelum kita mereview ikan yang akan kita angkat di video kali ini Tentu aja teman-teman perlu tau dulu ya Apa sih pakan yang kita gunakan Jadi untuk pakan grove yang kita gunakan adalah Nippon jain bone yang dikombinasikan dengan hikari witcher Nah, untuk nippon jain bone ini sendiri kita gunakan di 2 bulan pertama Lalu untuk 3 bulan selanjutnya itu kita menggunakan pakan high silk untuk grownya Dan untuk witchernya itu masih hikari Nah, alasannya kenapa sih kita melakukan pergantian pakan grow di tengah-tengah Nah, ini akan kita coba sekalian bahas Sembari kita nge-review ikan yang kita angkat Seperti yang bisa teman-teman lihat Di sini untuk ikan yang kita angkat Pertama ada sanke dari sakai fish farm Nah, kenapa sih kita angkat ikan ini? Karena ikan ini sendiri pada pengecekan terakhir juga diangkat Jadi teman-teman bisa melihat secara langsung Perubahan apa yang terjadi pada ikan ini Makanya buat teman-teman mungkin yang belum nonton video Pada saat pengecekan di akhir Desember lalu Mungkin bisa coba cek dulu video tersebut Oh iya, mumpuh saya belum kelupakan Saya juga pengen infoin ke teman-teman Bahwasannya di video kali ini kita akan batasi pembicaraan terkait dengan progresnya Dari segi badinya secara overall dan juga dari skin quality-nya Nah, balik lagi kita ke sanke ini Kalau kita lihat dari segi skin quality-nya sendiri Teman-teman mungkin yang sudah menonton video sebelumnya itu Pasti tahu bahwasannya ikan ini mengalami penurunan Di segi skin quality Dimana dari warna putihnya juga kelihatan menjadi agak kuning dan lebih terlihat kusam Dan juga teman-teman kalau perhatiin banget Ini terkesan skin-nya itu lebih kasar gitu Lalu dari segi body-nya Kalau kita lihat dari pertumbuhan panjangnya sendiri itu Pada saat pengecekan ini Ukuran itu telah mencapai 42 cm Sedangkan pada saat pengecekan terakhir itu Ukurannya adalah 38 atau 40 cm-an Nah, berarti kalau kita ambil rata-rata aja Yaitu di 39 cm Ikan ini itu berarti cuma tumbuh sekitar 3 cm Dalam ukuran waktu 5 bulan Nah, kalau menurut saya pribadi Ini itu hasilnya kurang baik ya Mengingat ikan ini itu masih di ukuran yang menurut saya belum begitu besar Yang mana harusnya pada saat ukuran-ukuran ini Maybe dia harusnya sudah tumbuh sekitar 8 cm Atau mungkin lebih Tapi apakah ini berarti pakan yang kita pakai itu jelek? Jawabannya belum tentu Karena kita baru angkat satu ikan That's why kita angkat satu ikan lagi Untuk kita lihat juga progresnya gimana Nah, tapi pas kita angkat ikan ini Tiba-tiba terjadi sebuah insiden Nah, apa sih insidennya? Kalau teman-teman lihat Tiba-tiba air di bak ukur jadi gelap Kok bisa? Karena ikan ini itu berdarah pada saat diangkat Nah, ikan ini kenapa bisa berdarah? Karena kalau misalkan ikan-ikan gede itu Dia nggak jarang kalau misalkan kita angkat Dengan posisi yang kurang tepat Yang membuat dia punya kepala itu agak kebuka gitu ya Insannya agak kebuka Itu bisa keluar darah Nah, ini juga pernah pengalaman saya dulu Pada saat ikan saya pernah mau diangkat atau diukur juga Ikannya tiba-tiba loncat keluar Nah, pas ikannya itu loncat Tiba-tiba keluarlah darah-darah Tapi pas kita cek di badannya secara eksterior Itu nggak ada yang luka sama sekali Jadi, pada saat itu saya coba nih Tanya ke penghobi lain Dan katanya ini tuh terjadi Karena ikannya tuh Mengalami pendarahan yang keluar dari insangnya Nah, kalau saya sendiri sebenarnya Belum tahu ya apakah ini benar atau nggak So, kalau misalnya teman-teman Mungkin ada yang lebih ngerti Mungkin boleh juga sharing ke kita Di kolom komentar di bawah Nah, tapi Mungkin buat teman-teman yang mengalami kejadian ini Supaya teman-teman tuh nggak kaget Ngeliat ikannya berdarah Yang penting teman-teman Jangan panik dulu Coba lihat apakah di bagian eksteriornya itu ada luka atau nggak Kalau misalkan ada luka Ya silakan Segera gunakan obat untuk luka eksternal gitu Tapi kalau misalkan emang ternyata dia Darahnya emang kuat dari insang Kayak kejadiannya Yang saya alami ini Ya, teman-teman nggak usah khawatir Nanti kalau teman-teman udah Lepasin lagi ikannya ke dalam kolam Ikannya akan kebalis dengan normal Baik lagi ke pembahasan kita Kita mau ngebahas tentang susu ini Nah, kalau kita lihat dari segi skin quality-nya sendiri Ikan ini Sama kayak Sankey tadi Juga ngedrop dari segi skin quality-nya Kelihatan dari warnanya Jadi lebih kusam Lebih nggak cerah Jika dibandingkan pada saat pengecekan yang terakhir Terus juga Kita coba lihat dari segi grow-nya Kalau secara pertumbuhan panjang Ikan ini tumbuh dari 58 cm Jadi 60 cm Alias naik 2 cm Sebenarnya sih Buat ikan yang udah ukurannya masuk ke ukuran-ukuran gede ini Itu Ya, nggak mengagetkan gitu Tapi tetap aja Kalau dari saya Ini saya merasanya sih Grow-nya kurang maksimal Nah Terus Kalau misalkan dari segi Overall body-nya gimana Kalau misalkan dari segi Bulky-nya Saya merasa ikan ini jadi lebih bulky lagi sih Jadi Sebenarnya Walaupun dia tambah 2 cm Tapi ya Ketutupan lah Sama pertumbuhan Badannya yang menurut saya semakin bagus Gitu So Secara overall Gimana sih review saya terhadap pakan ini Menurut saya Ini kembali lagi nih Ke masing-masing orang Kebutuhannya gimana Let's say Kalau teman-teman Cuma pelihara ikan Dan perlu pakan yang Bisa dikasih tiap harinya Gitu Menurut saya Saving money Dengan cara membeli pakan limura Itu menjadi sebuah opsi Karena Kayak tadi Pakan yang saya gunakan Seperti hikari Itu harganya 60% Dari harga pakan yang biasa saya gunakan Berarti kita saving Sekitar 40% Atau juga Kalau kayak pakan grow-nya Tadi ada yang Nippon itu Harganya 80% Dari pakan yang biasa saya gunakan Jadi saving 20% Itu juga lumayan banget Gitu ya Terutama kalau udah Banyak banget tuh kilonya Kalau mungkin 1 kilo doang Gak gitu berasa Tapi kalau udah 5 kilo 10 kilo Dan seterusnya Akan berasa banget Gitu Tapi kalau misalnya teman-teman Pengen lagi ikut kace Atau misalkan lagi Pengen ikutin Koi teman-teman Buat lombak Nah Maka Saya menyarankan teman-teman Untuk ngambil yang premium Karena memang ternyata Ada perbedaan Kalau misalnya teman-teman tuh Pakai pakan yang mahal Dengan pakan yang Secara harganya itu Lebih murah Nah dengan adanya video ini Harapannya teman-teman Bisa jadi lebih mudah Dalam memutuskan Apa kenapa sih yang sesuai Dengan kolam teman-teman Nah paling itu aja Yang bisa saya sampaikan Di video kali ini Thank you banget Semua yang udah nonton Sampai akhir video Jangan lupa untuk Follow kita di instagram Karena biasa kita share Tentang keseharian kita disitu Dan as always Thank you Kita ketemu lagi Di video selanjutnya